selamat menikmati jika sudah kalian rekam disini langsung saja buka aplikasi capcut setelah itu klik saja proyek baru oke disini yang pertama masukkan saja mentahan video titik beat seperti ini untuk link downloadnya ada di komentar paling atas lalu tambah jangan lupa untuk watermarknya hapus hapus dulu watermarknya setelah itu geser saja ke kiri dan klik pisukan audio clip dan otomatis untuk volume videonya akan hilang oke setelah itu kalian mentokin saja garisnya ke kiri ke awal videonya lalu klik saja tambahkan audio pilih yang di extract disini masukkan lagi untuk mentahan video titik beatnya ini masukkan lagi lalu import suara saja dan otomatis untuk video titik beatnya akan menjadi musik seperti ini oke jika sudah disini kalian klik saja musiknya lalu klik gbg potongan disini kita akan tambahkan dulu untuk titik beatnya kita akan tandai dulu kalian bisa geser garisnya ke kanan seperti ini geser sampai pas garis yang di video yang atas garis yang di video pas dengan titik beat yang pertama jika sudah pas disini yang bawah ini klik tambahkan irama lalu geser saja garisnya ke kanan dan pasin ke titik beat yang kedua seperti ini jika sudah pas tambahkan irama oke disini kalian tandai dulu seperti ini sampai ke titik beat yang terakhir oke jika sudah kalian tandai seperti ini sampai ke titik beat yang terakhir setelah itu klik aja checklist nah jika sudah disini klik aja tambah masukkan video ff yang sudah akan record yang sudah akan rekam contoh yang ini lalu tambah setelah itu untuk video titik beatnya mentahan video titik beatnya kalian bisa hapus oke jika sudah disini geser tombolnya ke kanan lalu klik format disini untuk formatnya pilih yang 9 banding 16 setelah itu perbesar videonya pasin sama formatnya oke jika sudah disini kita akan hilangin untuk tombol emotenya dulu kalian bisa pasin garisnya ini saat tombol emotenya sudah hilang saat tombol emotenya sudah hilang seperti ini pas awal mulai emot nah jika sudah pas disini klik bagi lalu untuk potongan yang pertama ini kan jadi dua potongan nah yang pertama ini kalian bisa hapus yang awal nah jika sudah seperti ini disini kalian bisa atur dulu untuk posisi karakter ff yang mau kalian buat jaduk-jaduk yang mau kalian ambil dan untuk buat jaduk-jaduknya ini ada di akhir video kalian bisa atur dulu untuk posisinya oke contoh aku nanti mau buat jaduk-jaduknya saat posisi karakter ff nya sehari ini jika sudah kalian atur klik aja bagi lalu untuk potongan selanjutnya yang lebih hanya ini kalian bisa hapus jika sudah disini pasin aja untuk akhir videonya akhir video pasin sampai titik bit yang pertama sini titik bit yang pertama nah untuk cara ngepasinnya potong dari awal video potong dari awal seperti ini sampai pas akhir video dengan titik bit yang pertama oke jika sudah kalian pasin untuk akhir videonya dengan titik bit yang pertama setelah itu kalian bisa ke akhir videonya disini geser aja tombolnya ini ke kanan lalu disini klik peku nah jika sudah klik foto pekunya dan durasinya perpanjang sampai ke akhir musiknya akhir musik seperti ini oke jika sudah disini kalian ke awal foto pekunya atau titik bit yang pertama disini kalian bisa tambahkan overlay tambahkan overlay masukkan profil ff kalian profil ff yang sudah kalian potong seperti ini lalu tambah lalu untuk durasi profilnya berpanjang juga sampai ke akhir musiknya jika sudah disini kalian bisa berkecil untuk profil ff nya dan kalian bisa miringin contoh disini aku miringin menjadi 3 derajat seperti ini nah disini kalian bisa atur untuk posisinya kalian bisa atur terserah kalian sesuai selera kalian oke contoh aku atur posisinya seperti ini seperti ini nah jika sudah kalian atur disini untuk tahap yang pertama ini kalian bisa simpan dulu kalian klik aja yang ini dan tunggu aja sampai selesai oke jika sudah tersimpan disini kalian kembali aja klik aja yang ini kembali lalu hapus aja untuk semua video dan fotonya dan sisakan aja satu potongan seperti ini atau satu video karena tidak bisa dihapus semua disini tujuannya kita akan ambil untuk titik beatnya ini ya guys ya untuk ambil musiknya jika sudah disini klik tambah masukkan video yang barusan kalian simpan ini lalu tambah setelah itu untuk video yang kalian sisakan tadi yang kalian sisakan hapus untuk musiknya biarin aja seperti ini nah jika sudah disini kalian ke titik beat yang pertama pasin garisnya jika sudah disini kalian bisa perbesar dikit untuk videonya perbesar aja dikit sekitar segini ya guys ya seperti ini nah jika sudah disini klik bagi bagi disini kalian bisa ke potongan yang pertamanya yang ini setelah itu ke awal videonya metokin aja garisnya ke kiri seperti ini lalu disini tambahkan aja keyframe tambahkan keyframe lalu geser aja videonya ke atas dikit seperti ini sampai gerak dikit setelah itu ke akhir videonya ke akhir potongan yang pertama ini lalu geser videonya ke bawah dikit seperti ini nah jika sudah disini ada dua keyframe ini yang pertama dan ini yang kedua nah di tengah antara keyframe nya ini kalian bisa geser tombolnya ke kanan lalu disini klik grafik dan untuk grafiknya pilih aja yang ini yang memantul tiga memantul tiga seperti ini untuk hasilnya akan seperti ini oke juga sudah disini klik aja checklist nah setelah itu disini kalian ke potongan yang keduanya yang ini kalian ke awal potongannya dulu oke di awal potongannya ini kalian bisa tambahkan keyframe klik aja yang ini tambahkan keyframe nah jika sudah disini ke titik bit yang keduanya disini titik bit yang kedua disini berbesar untuk videonya atau fotonya ini berbesar seperti ini kalian bisa atur sekitar segini lalu geser aja videonya ke atas geser ke atas seperti ini tapi jangan sampai garis yang di bawah itu kelihatan jadi sekitar segini nah seperti ini nah jika sudah untuk hasilnya akan ngezoom akan ngezoom ke bawah server ini nah setelah itu kalian ke titik bit yang selanjutnya yang ketiga disini geser videonya ke bawah dikit seperti ini sampai gerak dikit ke titik bit yang keempat geser lagi ke bawah dikit lalu ke titik bit yang selanjutnya geser ke bawah disini kalian lakukan aja server ini geser ke bawah dikit-dikit sampai ke titik bit yang terakhir ya guys ya sampai ke titik bit yang terakhirnya oke jika sudah kalian geser-geser ke bawah dikit-dikit sampai ke titik bit yang terakhir saya itu disini kalian ke akhir videonya akhir video kembalikan ke tengah dulu untuk videonya pasin ke tengah lalu perkecil pasin sama formatnya oke jika sudah disini kalian ke keyframe yang pertama di potongan yang ini keyframe yang pertama yang ini dan untuk keyframe yang kedua disini disini pasin garisnya di tengah antara keyframenya lalu disini tambahkan aja grafik dan untuk grafiknya pilih yang keluar satu keluar satu lalu ke tengah-tengah keyframe yang kedua dan ketiga masukkan juga grafik yang sama yang keluar satu oke disini tambahkan aja grafik keluar satu sampai ke tengah-tengah keyframe yang terakhir tengah-tengah keyframe yang terakhir oke jika sudah kalian tambahkan grafik keluar satu seperti ini lalu klik aja checklist jika sudah disini kalian ke keyframe yang kedua di potongan yang kedua ini di potongan yang ini keyframe yang kedua disini keyframe yang pertama dan ini yang kedua disini kalian bisa perpanjang dulu seperti ini sampai mentok biar lebih mudah untuk mengeditnya ini keyframe yang kedua dan ini yang ketiga disini pasin garisnya ke tengah-tengah antara keyframe yang kedua dan ketiga pas di tengahnya seperti ini nah disini kalian tambahkan keyframe baru tambahkan keyframe baru lalu geser ke kiri di sebelahnya kiri disini pas di tengahnya juga tambahkan keyframe baru lalu geser di sebelah kanannya sini pas di tengahnya juga tambahkan keyframe lagi Jadi disini antara keyframe yang kedua dan ketiga ada tiga keyframe baru ini yang pertama dua dan tiga Oke disini ke keyframe yang pertamanya yang ini Disini kalian geser videonya ke bawah dikit ke bawah sampai gerak dikit Setelah itu ke keyframe yang keduanya ini geser ke bawah dikit lalu ke kanan ke bawah lalu ke kanan Dan untuk keyframe yang ketiganya ini biarin aja Jadah disini ke keyframe yang pertamanya disamping kirinya sini tambahkan keyframe baru Keyframe yang pertamanya hapus tambahkan keyframe lagi dan sebelumnya tadi yang kalian tambahkan hapus Setelah itu ke keyframe yang keduanya samping kirinya depannya sini tambahkan keyframe baru Keyframe yang keduanya hapus tambahkan lagi dan sebelumnya tadi yang ini hapus Setelah itu ke keyframe yang ketiganya Samping kirinya tambahkan Keyframe yang ketiganya hapus Tambahkan lagi dan sebelumnya hapus Oke untuk hasilnya akan seperti ini Akan ayun ke bawah lalu ke kanan Seperti ini ayun pelan ya guys ya ayun pelan Nah jika sudah disini ke keyframe yang ketiga dan keempatnya Pastiin garisnya di tengahnya dulu Lalu tambahkan keyframe Samping kirinya sini tambahkan Lalu samping kanannya sini tambahkan lagi Ke keyframe yang pertamanya geser ke bawah Keyframe yang keduanya geser ke bawah lalu ke kanan Ke bawah lalu ke kanan Seperti ini Keyframe yang ketiganya biarin Setelah itu ke keyframe pertamanya samping kirinya tambahkan Keyframe pertamanya hapus tambahkan lagi dan sebelumnya hapus Setelah itu ke keyframe yang keduanya Samping kirinya tambahkan keyframe yang keduanya hapus Tambahkan lagi dan sebelumnya hapus Lalu ke keyframe yang ketiganya Samping kirinya tambahkan keyframe yang ketiganya hapus Tambahkan lagi dan sebelumnya hapus Untuk hasilnya akan seperti ini Seperti ini Nah jika sudah disini ke keyframe yang selanjutnya ini ya guys ya Di tengahnya tambahkan keyframe baru Samping kiri tambahkan juga Samping kanan tambahkan juga Lalu ke keyframe yang pertama geser ke bawah Keyframe yang kedua geser ke bawah lalu ke kanan Ke bawah ke kanan Keyframe ketiganya biarin Lalu ke keyframe yang pertamanya Samping kirinya tambahkan Keyframe yang pertamanya hapus Tambahkan lagi dan sebelumnya hapus Keyframe yang keduanya Samping kirinya tambahkan Keyframe yang keduanya hapus Tambahkan lagi dan sebelumnya hapus Setelah itu ke keyframe yang ketiga Samping kirinya tambahkan Keyframe yang ketiganya hapus Tambahkan lagi dan sebelumnya hapus oke untuk hasilnya akan seperti ini yang pertama akan ngezoom lalu akan ayun seperti ini ayun pelan seperti ini disini kalian bisa lakukan seperti tadi seperti ini sampai ke titik bit yang terakhir ya guys ya titik bit yang terakhir ini atau sampai ke keyframe kedua dari yang terakhir seperti ini sampai sini oke jika sudah kalian atur-atur seperti tadi sampai ke titik bit yang terakhir nah jika sudah disini kalian ke titik bit yang pertama lagi paskan garisnya ke titik bit yang pertama lalu disini klik aja overlay lalu tambahkan overlay masuk ke bagian stock video dan masukkan gambar hitam polos yang ini yang tengah atas lalu tambah setelah itu berbesar aja foto hitamnya sampai full lalu klik gabungan lalu disini untuk opasitasnya ini opasitas 1 raja menjadi 60 lalu checklist disini perpanjang aja foto hitam yang ini sampai ke akhir videonya akhir video atau akhir musik nah jika sudah disini ke titik bit yang kedua pasin garisnya ke titik bit yang kedua lalu disini klik aja bagi setelah itu ke titik bit yang ketiga lalu bagi ke titik bit yang keempat lalu bagi oke disini potong-potong aja seperti ini sampai ke titik bit yang terakhir oke jika sudah kalian potong-potong seperti ini setelah itu kalian ke potongan foto hitam yang pertama potongan yang pertama yang ini lalu disini tambahkan aja animasi pilih animasi yang masuk disini masukkan animasi yang pudar masuk lalu untuk judasinya ini full in setelah itu ke potongan foto hitam yang kedua masukkan animasi yang pudar masuk juga ke potongan selanjutnya masukkan juga animasi yang pudar masuk oke disini tambahkan aja animasi pudar masuk sampai ke potongan foto hitam yang terakhir oke jika sudah kalian tambahkan animasi pudar masuk seperti ini setelah itu klik aja checklist nah jika sudah disini ke titik bit yang pertama lagi titik bit yang pertama disini lalu kalian kembali klik aja efek pilih yang efek video disini masuk aja ke bagian retro masuk ke bagian retro lalu disini masukkan efek yang cahaya retro cahaya retro lalu checklist disini untuk durasi efek cahaya retronya perpanjang sampai ke akhir videonya seperti ini lalu klik sesuaikan dan untuk intensitasnya yang atas ini atur aja menjadi 50 lalu untuk rentangnya yang bawah ini atur aja menjadi 85 lalu checklist nah jika sudah disini klik aja object dan pilih yang terapkan ke semua oke jika sudah disini kalian ke awal videonya mentokin aja garisnya ke kiri lalu klik overlay tambahkan overlay masuk ke bagian foto dan masukkan aja mentahan foto efek coloring seperti ini untuk link downloadnya ada di komentar paling atas setelah itu perbesar fotonya sampai full klik gabungan dan pilih yang overlay lalu disini untuk opasitasnya ini untuk opasitas satu aja menjadi 20 20 lalu checklist setelah itu klik fotonya pindahkan ke bawahnya seperti ini tekan dan disini untuk durasinya kalian bisa perpanjang sampai ke akhir videonya seperti ini oke video kita udah jadi disini kalian bisa save klik aja yang ini dan makasih buat kalian yang udah nonton video ini dan jangan lupa tekan tombol like dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati